guys kamera nyantol, di kameranya bagus, eh di sepedanya bagus ayo yo guys balik lagi sama depo jadi hari ini kita mau sepedaan keliling kota Ulm guys bukan keliling kota Ulm, kita mau sepedaan ke Blau Topf jadi Blau Topf itu Telaga Biru yang dulu kita pernah kesana sekarang naik sepeda guys, lihat sudah siap nih ini dia pakai sepeda pengantar koran, karena dia kerja sebagai pengantar koran guys lihat nih kita semua udah dikombol, sekarang kita lagi di stasiun utama di Hobbanhof dan sekarang kita lagi cari jalurnya menuju ke sana kira-kira perjalanan memawakan 1 jam setengah lah, buat kesana ya jadi bumbung cuaca cerah, panas semua orang pada keluar, jadi jangan sampai dilewatkan kesempatan ini guys yuk oke terus ikuti terus, kita sepedaan ini pertama kali nih kita jalan-jalan sepedaan bareng ya biasanya kagak pernah kita sepedaan coy lumayan kan udah siap nih, suit best person oke kita berangkat guys, kita berdoa dulu guys semoga kita lancar, selamat sampai tujuan dan cuaca tetap cerah oke guys, kita langsung berangkat nih meluju Bismillahirrahmanirrahim mantap oke guys, masih 17 kg lagi guys cuy semangat iya cuy ayo jadi banyak orang yang satu arah sama kita ada dua orang di depan jadi kita langsung aja ke Blau Beren mantap ya kita ngikutin orangnya lah ada lebih lah ini lanjir lanjir ini belakang rumah nih guys ini ada skatepark kiri dua oke, first stop pemberjalan pertama sekarang kita di Blau Stein jadi kayak kecamatan di Ulm gitu lah, Blau Stein sebenernya deket belakang rumah lah kita minum-minum dulu lah guys perjalanan mungkin masih 10 km lagi lah tapi gapapa mantap banget lah sepeda disini terus ikutin terus ya Beb patroli koran sepeda espresso nyolong sepeda aja iya bukan jam dinas aja, mobil dinas lu pake jalan-jalan lu sepeda dinas pake jalan-jalan lu sepeda dinas pake jalan-jalan lu hahaha oke guys kita berhenti lagi untuk foto-foto karena disini indah ladang-ladang ini kangkut ini disini ada sungai, tenang oke guys kita sekarang tersesat karena jembatannya itu ditutup jadi kita gak tau nih masih nyari jalan-jalan ya yaudah lanjut ya oke guys kita gak tau deh kita kemana nih mapsnya itu suruh puter balik karena jembatan rusak bentar oke 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 wah guys ini nih jembatan ditutup nih anjir seharusnya kita masuk sini coy ini terlalu gak gimana ya terus ya harus puter balik lah oke lah kita cari cara dulu nih balik aja cu udah tadi pas guys akhirnya ketemu juga tuh jembatan ya Allah tadi kita udah ngelewatin ini coy cuman kita tadi lurus terus jembatan ini akhirnya jembatan yang kita cari gini doang nih jembatan kecil doang nih gara-gara ini doang kita jauh banget ya gara-gara ini doang nih dan lain kali ikuti jalur beraspal dan jangan ngeyel sama ibu-ibu dan jangan ngeyel sama orang kaya disini tadi ada ibu-ibu naik kuda gitu kan terus dia bilang eh jangan terus karena jembatannya tutup nah kita terus aja udahlah bodo amat mah gitu akhirnya memang bener tutup guys nurus sama orang tua celakaan celakaan unfa lu oke kita istirahat sebentar dulu guys menikmati pemandangan ini udah masya Allah pemandangan bagus banget ya ini berikan lu berapa ya berikan ada kayu-kayu besar nih oke guys, jadi kita nemu ini unik unmer jadi ini kita bisa beli madu disini nih kantin kejujuran jadi kita ngambil dan bayar harganya 6 euro dan ini dikit apa sih kamera jadi keren banget jadi di tengah hutan-hutan tiba-tiba ada jualan madu dulu ya oke guys kita melewati perumahan-perumahan nih yuk guys kita udah deket nih satu kilo lagi lagi mantap mantap oke kita beli souvenir dulu guys, 2 euro jadi kita tukarin uang penol ini edisi khusus blau top tapi nanti saya tebak dia malam di dalam ga ini kayak di setiap tempat warisata ada ya? ada di adze, di konigze kayak kemarin ada 2 ada 2 lu ya? 2 mama sama konigze nah guys akhirnya kita sampe nih di blau top biju biju biru gitu cuma ga terlalu birulah kita sebenernya di google biasa lah ya udah ngevlog kesini 23 kilo 23 kilo sehat sehat habis ngegym langsung cardio ya ha ha langsung leg day so guys jadi yaudah kita tadi udah sampe pojok sana muter lagi dah yaudah gitu doang sekarang kita mau cari doner karena lapar coy mau cari doner cari es krim itu baru mau udah gitu doang kamera mas yaudah gitu makan dulu guys harus dulu guys abis ini kita mau pulang naik kereta karena kaki udah takut lagi dan udah mau gelap sekarang jam 8 harusnya setengah sembilan gelapnya jam 9 guys jadi kita lebih baik kalau naik kereta kalau naik kereta itu cuma berapa menit 10 menit ya 5 10 menit doang tadi lama nyasarnya tapi kita kan menikmati perjalanan 27 mantap guys naik sepeda di jerman tuh memang di jerman ini ada jalur khususnya ada rabu-rabunya jalannya 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 aspalan semua rata-ratanya enak lah pokok ada jalurnya jadi kalian gak usah khawatir nyetir nyetir kalian gak usah khawatir bersepeda disini enak parah karena bersepeda ini salah satu aktivitas terfavorit orang jerman guys ya alhamdulillah ya disela-sela keributan eh keributan alhamdulillah disela-sela kesibukan kuliah kerja pusing ya kan kita harus bisa healing tipis-tipis lah ya walaupun gak pahal bro kalian sepedaan aja ke alam-alam berikmatin kota itu udah cukup healing lah buat kita bro jangan lupa jangan lupa bahagia lah pokok jangan lupa have fun ya hidup itu harus imbang lah ya work life balance men Senin sampe Sabtu full kerja kuliah semua capek sekarang lagi satunya besok kerja lagi berkuliah lagi nge-gym jadi tetep imbang lah work life balance ya udahlah guys sekarang kita balik ke Ulmer dah mungkin segitu aja vlog dari kita sejam lagi co alhamdulillah serulah mantap ntar next kita jalan-jalan lagi ya guys ya ke Rettof sekarang ntar kita cari-cari spot-spot buat sepedaan lagi so terimakasih udah nonton ide awal out deh thank you for watching guys and see you another video sekali lagi jangan lupa bersyukur dan tetap enjoy bye-bye bye-bye mwateha minis see you number 2 beri tuli da beri da Terima kasih.